Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Yeni Untari Yeni Untari di Yogyakarta yang bertanya dok Saya habis operasi wasir konvensional Kemudian muncul benjolan Apakah ini wasir atau fistel Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Yeni Untari di Yogyakarta Saya mengingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya Silahkan tulis di link Tanya Dr. Paran Saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti diskusi langsung bersama saya Ikuti insight dari Dr. Paran setiap Rabu jam 10 pagi Undangannya ada di Instagram Tanya Dr. Paran 1-2 hari sebelumnya saya upload Kembali kepada Yeni Untari di Yogyakarta Yogyakarta yang menjalani operasi wasir konvensional Terus kemudian muncul benjolan di tepi anusnya Apakah ini wasir atau fistel Jawabnya bukan dua-duanya Kemungkinan bukan wasir dan juga bukan fistel Mengapa demikian ya Kita tahu yang namanya operasi konvensional Itu ada dua jenis metode yang diperbolehkan sekarang ya Yaitu close hemorrhoedectomy yaitu Ferguson dengan berbagai macam alat potongnya Dan yang kedua open hemorrhoedectomy atau metode milligenmorgen ya dibiarkan terbuka saja Yang metode yang zaman dahulu whitehead secara circumferential atau keliling itu dipotong Itu sudah tidak boleh dilakukan lagi karena komplikasinya yang lebih banyak ya Jadi hanya dua hal yaitu close hemorrhoedectomy atau metode Ferguson dengan berbagai macam alat potongnya ya Mau pakai ligasur juga boleh Mau pakai apa saja boleh ya Kemudian yang kedua adalah open hemorrhoedectomy, milligenmorgen Nah pertanyaannya Mau close, mau open itu ada bagian kulit yang disisakan ya Karena apa? Pada tindakan dua metode ini baik terbuka atau tertutup Selalu yang diambil adalah tiga anal cushion atau tiga benjolan anus atau tiga benjolan hemorrhoid atau wasir Dimana kalau wasir derajat 4 sudah keluar itu artinya ada tiga anal cushion Tiga anal cushion yang besar yang keluar bersama-sama dan tidak bisa masuk lagi Titik tangkap pada operasi milligenmorgen atau Ferguson itu pada tiga anal cushion ini Seperti simbol mercy begitu ya Kalau ini lingkaran ada simbol mercy yang dikerjakan Yaitu diambil Selebihnya kulit di luar dari yang diambil itu masih sisa Kadang-kadang kalau kesumbuhannya baik ya akan rata Tetapi kalau kesumbuhannya ada seperti overlap kulitnya ketika nutup itu seperti ada benjolan Jadi kemungkinan masalahnya adalah sisa kulit yang memang ditinggalkan dalam operasi ini Yang ketika ketemu rata begini tetapi ada sedikit overlap sehingga seperti ada nonjol begitu Itu juga bukan wasir itu juga bukan fistel ya kalau fistel itu adalah bisul di daerah anus kita Dimana dia akan sembuh kampung-sembuh kampung lokasinya disitu atau nambah di tempat lain Berupa tonjolan kecil yang selalu keluar cairan nanah ya keluar cairan ngeflek-ngeflek ya di pakaian dalam kita ya Itu fistel tapi kalau wasir ya tonjolan kulit yang dulu pernah bengkak atau kemudian habis operasi bengkak Kemudian menyisakan tonjolan kulit Tetapi apa yang dialami ini itu adalah sisa kulit yang memang ditinggal yang tidak di operasi ya Jadi itu bukan wasir dan itu bukan fistel Semoga ini bisa menjawab saya mengingatkan teman-teman yang mau bertanya pada saya silahkan tulis di link di tanya dokterparan Saya akan jawab dan upload di channel youtube tanya dokterparan Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti diskusi langsung bersama saya ikuti insight by dokterparan setiap Rabu jam 10 pagi Undangannya ada di instagram tanya dokterparan Satu dua hari sebelumnya saya upload Terima kasih telah menonton